Oke teman-teman langsung aja disini untuk langkah Yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru Lalu disini kalian masukkan aja mentahan video kalian Nah untuk contoh mentahan videonya seperti ini Kalian bisa gunakan emot yang kalian punya ya Nah disini untuk mentahan videonya bisa dari game lain ya Nah oke jika mentahan video sudah kalian masukkan Disini untuk langkah yang pertama kita akan membuat efek slow mo nya terlebih dahulu ya Langsung aja kalian klik mentahan videonya Kemudian kalian pilih kecepatan Lalu pilih yang normal Kemudian kalian turunkan speednya ya Atau kecepatannya menjadi 0,3 kali Nah jika sudah kalian klik bagian sini Lalu pilih yang kualitas lebih baik Nah jika sudah kalian centang aja Nah lalu disini kalian tunggu aja proses slow mo nya selesai ya Nah oke jika proses slow mo nya sudah selesai Disini otomatis untuk hasil efek slow mo nya akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil efek slow mo nya Disini langsung aja kalian simpan aja ya mentahan video yang balesan kalian slow mo ini Kalian simpan aja Nah jika sudah tersimpan langsung aja kalian klik selesai Lalu kalian buat proyek baru lagi Kemudian kalian masukkan mentahan video yang balesan kalian slow mo ya Kalian masukkan aja mentahan videonya yang balesan kalian slow mo Atau kalian berlambat ya Nah jika mentahan video yang sudah kalian slow mo sudah kalian masukkan Disini langkah selanjutnya kalian isi ke bagian awal Lalu pilih tambahkan audio Kemudian pilih suara Lalu pilih yang bagian sini Dan pilih yang dari perangkat Kemudian kalian masukkan back sound nya Nah untuk back sound yang saya gunakan ini bisa kalian cek di deskripsi video ini Sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah oke jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja Lalu pilih gabung potongan Kemudian kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya Disini kalian play aja musiknya Nah oke jika tanda beat sudah kalian buat langsung aja kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kita akan membuat efek velocity nya ya Langsung aja kalian ngisir ke bagian tanda beat pertama Nah disini di bagian tanda beat pertama kalian perlebar dulu ya untuk mentahan videonya seperti ini Kalian perlebar aja Sampai di detikannya itu muncul seperti 5F dan 10F seperti ini ya Jika sudah kalian ngisir ke bagian tanda beat pertama Nah disini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja mentahan videonya ya Lalu disini kalian potong aja kalian klik ke bagi Nah jika sudah dipotong mentahan videonya kalian klik yang ke bagian sini ya Yang sebelah sini Kalian ubah kecepatannya Kalian klik kecepatan Kemudian pilihan normal Lalu kalian ubah menjadi 7 kali Nah seperti ini Jika sudah kalian centang Nah oke jika potongan video yang sebelah sini sudah kalian ubah menjadi 7 kali untuk kecepatannya Kalian geser ya Sedikit dari tanda beat seperti ini Atau sampai di bagian sebelah bulat-bulat ini ya Nah seperti ini Jika sudah kalian potong lagi atau kalian bagi Nah jika sudah kalian potong disini untuk yang bagian sininya ini Kalian ubah lagi kecepatannya ya Menjadi normal Kalian klik kecepatan Kemudian pilihan normal Lalu kalian ubah menjadi 1 kali Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian lakukan cara seperti barusan ya Kalian geser ke bagian tanda beat berikutnya Lalu kalian potong mentahan videonya Kemudian untuk mentahan video yang sebelah sini Kalian atur kecepatannya menjadi 7 kali Lalu kalian centang Kemudian kalian geser sedikit ke bagian sebelah kanan ya Sampai di bagian sebelah bulatan ini Nah disini Kalian potong lagi mentahan videonya Lalu kalian ubah lagi yang sebelah sini ya Kalian ubah kecepatannya menjadi normal lagi Nah seperti itu ya Untuk cara membuat efek velocity-nya Kalian lakukan aja sampai di bagian tanda beat terakhir Nah oke jika efek velocity sudah kalian buat Di semua tanda beat seperti ini Disini jika mentahan videonya lebih Kalian bisa potong ya Atau kalian pendekkan Samakan dengan back soundnya Nah seperti ini Jika sudah disini Untuk kasih sementara videonya Kurang lebih seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya Untuk kasih sementara videonya Disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian awal mentahan videonya Nah disini tinggal kalian kasih efek ya Kalian klik efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih yang ke bagian dasar Kemudian pilih yang ke bagian bawah ya Kalian pilih yang kamera goyang Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kamera goyangnya Kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik sesuaikan Kemudian kalian atur aja Untuk bagian rentang menjadi 0 Dan kecepatan menjadi 5 Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian geser ke bagian awal lagi Kemudian kalian pilih yang ke bagian sesuaikan ya Yang menu sesuaikan ini Lalu kalian atur aja untuk bagian kecerahan Kalian turunkan menjadi minus 5 Dan kontras menjadi 10 Lalu pertajam kalian atur menjadi 100 Dan untuk bagian vignette Kalian atur menjadi 25 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian kasih aja filter Kemudian kalian pilih filter yang namanya conifer Nah jika sudah kalian centang lagi Lalu kalian panjangkan ya Untuk bagian sesuaikan Dan filternya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah disini untuk langkah yang terakhir Tinggal kalian tambahkan ya Overlay warna putih Di bagian tanda bitnya Kalian iser aja ke bagian tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama Kalian pilih aja overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang stock video Kemudian pilih background yang warna putih Nah lalu untuk background yang warna putihnya Kalian atur ukurannya sampai menutupi layar Nah jika sudah untuk durasinya Kalian pendekkan ya Background yang warna putihnya menjadi 0,3 detik Nah seperti ini 0,3 detik Jika sudah kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang overlay Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian kasih animasi Kemudian pilih yang keluar Lalu pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya Tinggal kalian salin aja ya Untuk overlay warna putihnya Kalian salin Dan pindahkan ke setiap tanda bit Sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika overlay warna putih sudah kalian salin Kesemua tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya Nah lalu kalian tinggal tunggu aja prosesnya selesai ya Nah oke jika proses menyimpannya sudah selesai Otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini Terima kasih telah menonton